Apa kali ini batu bakal ngancurin gunting? Atau kertas bakal nutupin batu? Ini upaya terakhirmu buat lolos dari sebulan kerjaan rumah. Kalau adikmu menang, kamu lah yang harus nyelesain kerjaan rumah kalian berdua. Beberapa detik sebelum penentuan, kamu berhenti buat berpikir lagi. Permainan batu, gunting, kertas sudah ada sejak masa dinasti Han Tiongkok. Game ini jadi lebih mirip dengan yang kita kenal sekarang di abad ke-17 di Jepang dan menyebar ke seluruh dunia di awal abad ke-20. Sebagian orang bilang, ini permainan acak konyol dengan dua peluang. Orang lain bilang, ini sistem strategi dengan landasan psikologis. Bagi yang menganggap permainan ini serius, mereka bersaing dalam kejuaraan dan turnamen. Kalau ingin menang di permainan ini, kamu perlu tahu satu dua hal buat nyusun strategi keberhasilanmu. Ada sedikit probabilitas dan psikologi dasar di balik permainan ini. Manusia sebenarnya bisa ditebak, jadi seringnya kamu bisa menebak hasil lemparan dan permainan, bahkan sebelum dimainkan. Ada empat skenario yang mungkin terjadi. Seri, batu ngehancurin gunting, kertas nutupin batu, dan gunting motong kertas. Kalau kamu ingin mahir dalam batu gunting kertas, aturan pertamanya adalah jangan pernah ngasih petunjuk dan baca lawanmu kayak ngebaca buku. Pemula sering ngepalkan tangan sebelum ngeluarin batu atau agak julurin jari telunjuk sebelum ngeluarin gunting. Dan yang paling jelas itu, melangkah terlalu awal. Menurut penelitian, kebanyakan orang lebih suka memulai dengan ngeluarin batu. Ya, batu kan paling duluan disebut dalam nama permainan ini. Jadi masuk akal kan? Atau, orang pilih batu karena kepalan yang kokoh ngasih rasa nyaman. Jadi, kalau kamu mau unggul dan memperbesar peluang menang, jangan jadi kaya mayoritas. Pilihlah kertas dulu. Kalau kamu main ngelawan cowok, kertas bisa jadi andalanmu. Penelitian menunjukkan bahwa pria kebanyakan ngeluarin batu pertama kali. Jadi kamu bisa ngejutin dia dengan kertas dan kacaukan strateginya. Haha! Secara statistik, gunting adalah gerakan yang paling kurang populer dan batu adalah yang paling banyak dikeluarkan. Karena itu, memilih kertas selalu jadi opsi aman. Gunting bisa ngalahin kertas, tapi cara ini jauh kurang populer dibanding batu. Dan kertas bisa ngebungkus batu. Kalau kamu kalah pas ngeluarin batu dan lawanmu milih kertas, kemungkinan dia akan tetap pada strateginya dan milih kertas lagi. Tapi kamu bisa mikir selangkah ke depan dan ngeluarin gunting. Ini berlaku setiap kali kamu kalah. Pilih langkah yang sebelumnya nggak muncul, maka kamu berpeluang menang. Kalau kamu menang pertama kali pas kamu ngeluarin batu dan lawanmu ngeluarin gunting, kemungkinan lawanmu akan ganti strategi dan milih gunting. Tapi kamu udah mikir selangkah ke depan. Ingat, pilih apa yang barusan dia mainin karena dia tak akan menduga kamu akan menempuh cara itu. Secara statistik, orang yang udah kalah biasanya akan ganti strategi. Jadi mungkin lawanmu akan milih gunting atau kertas. Ini ngasih kamu peluang lain. Pilih gunting dan kamu akan menang atau seri. Pemain yang udah sering main akan ngelempar sambil nutup mata. Dengan begini, mereka fokus pada strategi dan nggak mau tindakan lawan memengaruhi lemparannya. Kalau kamu menang giliran pertama, selamat dan tingkatin. Yang kalah, seringnya nggak akan tetap pada lemparan yang kalah dan akan main dengan urutan yang bisa diprediksi. Tapi gimana kalau kamu kalah, maka pilih apapun yang bikin kamu menang di lemparan sebelumnya. Jadi, kalau kamu barusan kalah dengan kertas, berikutnya pilih gunting. Kemungkinan lawanmu akan tetap pada pilihan yang lalu dan milih kertas lagi. Pemenang suka milih apa yang tadinya berhasil dengan harapan keberhasilan akan terulang. Kalau sebelumnya kamu kalah, masuk akal kalau lawan berharap kamu ganti pilihan biar menang. Dan inilah peluang lain buat mengecohnya. Kejutin dia dengan tetap pada pilihan terakhir. Kalau dia ganti pilihan dengan harapan kamu juga ganti, kamu berpeluang besar buat menang. Kalau kamu milih kertas dan gunting motong kamu, jangan pilih gunting kayak harapan mereka. Pilih kertas lagi. Dan daripada bikin tumpul guntingmu, lawan bakal ngeliat batunya tertutup kertas. Tapi, batu gunting kertas nggak 100% berlandaskan logika matematika lho. Algoritme ini mungkin aja nggak berhasil dan mungkin kamu kalah. Lagian kita nggak tahu pasti juga kan apakah lawanmu tahu apa yang kamu tahu. Karena itu, strategi sukses lain dalam batu gunting kertas adalah bermain acat. Cara yang kayaknya paling matematis buat menang adalah mainin tiap opsi sekitar 1.3 waktu. Tapi pastiin, lawan nggak bisa memprediksi langkahmu berikutnya. Ini masuk akal banget karena ada 3 hasil yang mungkin. Menang, kalah, dan seri. Ada satu strategi yang bisa ngalahin masing-masing strategi dan strategi lain yang bisa ngalahin strategi tadi. Jadi, hal terbaik yang bisa kamu lakuin adalah tetap pada rencana semula dan pakai tiap langkah sepertiga waktu. Ilmuwan yang meneliti permainan ini menyimpulkan ada pola yang diikuti pemain, baik disengaja atau tanpa sadar. Ada yang disebut tanggapan bersyarat dalam teori permainan. Pemenang yakin opsi yang berhasil akan sukses lagi dan tetap diikutin. Dan pemain yang kalah bakal ganti strategi dengan harapan hasilnya lebih bagus. Para peneliti teori game dari Hangzhou Tiongkok mengundang 360 murid untuk suatu eksperimen masal. Tugas mereka adalah bermain 300 putaran batu gunting kertas secara berpasangan. Setelah beberapa jam permainan tanpa henti, ahli matematika berhasil bikin pola tertentu dalam keputusan taktis pemain dan nyebutin taktik game yang paling sukses. Taktik balasan adalah strategi pertama yang mereka tunjukin. Gini cara kerjanya. Kamu milih gunting, lawanmu milih batu dan numpulin guntingmu. Jadi, kamu harus apa? Pikir satu langkah ke depan dan pilih kertas. Ini karena lawanmu kemungkinan besar akan milih batu lagi buat mengulang kesuksesannya. Mirroring adalah taktik game kedua yang bisa bikin kamu menang mudah. Jadi, kamu pilih gunting dan motong kertas. Lawanmu bakal mikir kalau kamu mau pakai gunting lagi. Alih-alih, kejutin dia dengan pilihan dia sebelumnya. Strategi ini nyatuin matematika dan psikologi. Nah, cukup teorinya buat hari ini. Balik ke ruang duduk, kamu mengubah pikiran dan bukannya milih batu kayak rencanamu, tapi justru pilih kertas lagi. Adikmu milih batu dan kertasmu nutupin batunya. Ini di luar dugaannya. Dia ngotot kalian berdua harus terus main. Kamu tawarin dia buat bikin gamenya lebih seru. Di Malaysia misalnya, mereka pakai burung sebagai ganti gunting. Bentuk ini dibikin dengan nyatuin ujung kelima jari. Jadinya mirip paruh. Telapak tangan yang terbuka berarti air, pengganti kertas. Batu tetap batu biasa. Air ngalahin batu karena batu tenggelam di air. Burung minum air, jadi air kalah. Batu bisa mukul burung, maka burung kalah. Kalau versi Indonesia-nya, kita pakai gajah dari jempol, manusia atau jari telunjuk, dan semut jari kelingking. Gajah ngalahin manusia, manusia ngalahin semut, dan gajah yang besar takut sama semut. Kalian berdua enjoy banget sama permainannya, jadi mutusin buat ngajak lebih banyak orang. Kamu ngundang 10 teman buat main batu kertas gunting versi manusia. Kamu ngebentuk dua kelompok, dan mutusin pose apa yang ngewakilin masing-masing unsur. Jadi, gerakannya, ngebungkuk meluk lutut terus ngegelinding berarti batu. Buat gerakan gunting, semua orang harus berdiri dengan kedua kaki terbuka selebar bahu, dan lengan ke atas, dan taruh tangan di belakang kepala. Untuk kertas, kalian semua telentang di lantai. Semua anggota satu kelompok harus berbarengan ngambil pose yang sama untuk lemparan pertama di putaran pertama. Anggota kelompok kedua ambil pose juga di saat yang sama. Cara kerjanya kira-kira sama. Batu, numpulin gunting. Gunting, motong kertas, dan kertas, ngalahin batu. Lima putaran kayaknya cukup buat kelompok sebesar ini. Kalau permainannya jadi ngebosenin, kamu bisa nentuin tema. Kamu bisa ganti batu, kertas gunting, dengan karakter film atau buku favorit, sekolah, atau tim olahraga favoritmu. Kalian lagi seru-serunya main waktu tiba-tiba mendengar berita tentang robot dengan angka kemenangan 100% dalam permainan batu kertas gunting. Robot Janken, dikasih nama ngikutin nama versi Jepang permainan itu. Robot ini pakai sistem pengenalan dan reaksi kecepatan tinggi. Janken, cuma butuh seper seribu detik untuk tahu apa yang akan dikeluarin manusia dan nentuin langkah terbaik untuk melawannya. Kamu pikir, ya robot bisa aja curang, tapi kamu cuma mau jujur dan menang pakai strategi sukses barumu. Terima kasih telah menonton!